Intro Halo Pemirsa, terima kasih masih bersama Widi di Society kali ini. Nah Pemirsa, di segmen kedua ini kita akan menyaksikan berbagai acara menarik lainnya dalam rangka jalan santai yang diadakan oleh JM Group dalam rangka memperingati hari ulang tahun JM yang ke-40. Jadi ayo kita saksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Target awal kami hanya 1.500 peserta, tapi ternyata di luar ekspektasi itu, ini sampai 2.000 gitu. Dan tidak menutup kemungkinan, ke depannya kami akan mengadakan acara-acara seperti ini, lainnya lagi seperti itu. Dengan hadiah yang menarik pastinya. Dan untuk persiapannya sendiri bagaimana? Persiapan memang kami dalam melayakan hut kami yang ke-6 ini, kami sudah ada persiapan. Sebelumnya di Palembang juga kita sudah mengadakan jalan sehat. Cuma di kota Lubuk Linggau, kita rencanakan dari mungkin sekitar 3 bulan yang lalu ya. Jadi persiapan kita lakukan, termasuk kita survei artis mana yang akan kita datangkan seperti itu. Selanjutnya, apa harapan Bapak untuk JM Group ke depannya? Harapan kami, visinya, harapan kami bisa selalu dekat masyarakat kota Lubuk Linggau pada khususnya. Bisa terus meningkatkan pelayanan, penjualan kami, perlengkapan barang-barang kami lengkapi lagi. Supaya JM tetap menjadi pilihan terbaik masyarakat kota Lubuk Linggau. Oke, terima kasih Pak. Baik pemirsa, itulah perbincangan Widi bersama salah satu panitia di acara Jalan Santai kita hari ini. Dan pemirsa, jangan berancang kemana-mana, karena setelah ini masih banyak acara menarik lainnya. Tetap di Society. Oke. Terima kasih. Baik pemirsa, sekarang Widi sedang bersama salah satu peserta dari Jalan Santai kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke Pak, apa nih persiapan Bapak sebelum mengikuti Jalan Santai hari ini? Yang jelas persiapan fisik. Oke, sudah berapa lama Pak jadi pelanggan di JM? Untuk di Lubuk Linggau sejak JM berdiri. Untuk di Palembang sudah cukup lama. Terus, apa harapan Bapak untuk kedepannya yang mana JM sedang berulang tahun Pak Ari ini? JM Lubuk Linggau semakin jaya, pelayanannya konsisten dan terus ditingkatkan. Kemudian dari segi sarana kebutuhan masyarakat mohon untuk disiapkan sehingga masyarakat semakin tertarik untuk menjadi konsumen tetap JM Linggau. Oke, terima kasih Bapak. Baik Pemirsa, itulah perbincangan Widi bersama salah satu peserta di Jalan Santai kita hari ini. Nah Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena setelah ini masih banyak acara menaik lainnya. Jadi, tetap di Society. Sekarang Widi sedang bersama salah satu peserta dari Jalan Santai kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Namanya siapa nih? Namanya Deddy Strino Pema. Mbak, apa nih persiapan Mbak sebelum mengikuti Jalan Santai hari ini? Persiapannya ya itu sebelumnya tuh kami sempat senam jogging dulu di rumah persiapan. Bekal sarapan sedikit dari rumah biar fit. Oke, terus sudah berapa lama nih berlangganan di JM? Sudah cukup lama dari ber-JM berdiri di Lubuk Linggau. Itu sudah dari berapa tahun nih itu Mbak. Dari JM berdiri di Lubuk Linggau itu sudah berlangganan di sana. Oke, terus apa nih harapan Mbak untuk JM yang berulang tahun hari ini? Oh harapannya supaya JM terus lebih maju, lebih sukses, dan berbelanja di sana lebih fasilitasnya lebih bagus. Oke, terima kasih Mbak ya. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan Widi bersama salah satu peserta dari acara Jalan Santai kita hari ini. Pemirsa di rumah jangan beranjang kemana-mana karena setelah ini masih banyak acara menarik lainnya. Tetap di Society. Terima kasih telah menonton!